Sebelumnya saya Nabil, saya di Orbital Labs sebagai bisnis analisis ataupun admin juga karena baru beberapa orang di Orbital Labs dan digital marketing, lebih ke managerial dan administrasi namun ada tim yang lain yang bergerak di bidang development. Sebelumnya Orbital Labs itu apa saya akan jelaskan dengan singkat. Ini website kami, orbitallabs.net. Teman-teman bisa cek juga di websitenya. Jadi memang idenya itu mendigitalisasi organisasi yang klien kami entah itu dari hosting, apapun mereka kalau ada keperluan web app apapun infrastruktur IT yang perlu dibantu, kami siap konsultasi hingga digital marketing juga. Ada beberapa klien kami, Majelah Mata Air. Majelah Mata Air kemarin kami buatkan aplikasi Android dan iOS untuk modernisasinya, kiasan YASBIL juga. Kami support di ATI Infrastruktur Management-nya. Kita pasangkan G Suite, kemudian ada beberapa aplikasi yang kita buat dan Mega, ini web WordPress deployment juga kami lakukan di sana. Produk kami sendiri ada di Stellarship.net platform mencari beasiswa, kemudian ada bmb.id juga. Ini digunakan beberapa komunitas mahasiswa untuk belajar-mengajar. Jadi, begitu. Jadi, sambil kita melakukan pekerjaan dengan klien, kita juga memberikan workshop kepada klien-kliennya untuk jadi biar sama-sama, biar lebih enak jalan IT-nya seperti itulah. Jadi, beberapa dari peserta memang dari Mata Air ataupun dari klien yang lain. Kemudian kemarin kita sempat share keluar agar jadi yang umum juga bisa ikut. Oke, ini ada link-in-nya, bisa dicek. Kemudian di IG-nya juga kita buat, Instagram-nya untuk informasi tentang magang dan juga workshop. Ataupun ada business inquiry, bisa ingin juga ke info.atgital.net. Oke, sebelumnya seperti biasa, workshopnya kita mulai dengan bagaimana keadaan peserta WhatsApp. Kemarin waktu isi formulir ada beberapa survei yang kami lakukan. Apakah pernah mendengar istilah-istilah berikut? Ini istilah-istilah yang ada di social media marketing. ternyata setelah kami lihat itu hasilnya masih di sebelah kiri ya. Jadi, masih belum pernah mendengar ataupun sangat jarang mendengar. Bahkan sangat jarang mendengar dan tidak mengerti. Baru sedikit yang paham ataupun sudah menggunakannya. Mungkin yang paling sering didengar, yang social media channel. Kemudian di sini ada insight, engagement, seperti itu. Tapi untuk yang bawah-bawah, ini ROAS dan ROI juga belum pernah didengar. Ada holotest, nanti ada di, ini istilah marketing. Mungkin teman-teman yang background-nya di bisnis atau di marketing pernah dengar pasti attribution atau marketing mixed modeling. Jadi, tujuannya workshop ini nanti paling tidak teman-teman bisa dari yang orange atau coklat ini bisa lebih ke biru ke kanan. Itu yang utamanya. Jadi, istilah-istilah ini lebih paham dan nanti bisa menggunakannya. Jadi, yang paling cocok yang pendengarnya, teman-teman di sini punya bisnis. Entah tidak punya bisnis juga tidak apa-apa sih. Yang penting ada sesuatu yang bisa dipasarkan. Entah itu produk, entah itu service, entah itu punya blog, bisnisnya apapun itu. Entah itu sekolah, entah itu jualan makanan, entah itu jualan subscription apa. Itu bisa langsung dipraktekan nantinya setelah workshop ini. Jadi, itu lebih membantu insya Allah. Tapi tidak masalah kalau teman-teman yang masih mahasiswa. Kemarin saya lihat juga ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih belajar. Tidak masalah, nanti mungkin kalau sudah memulai produk bisa langsung dipakai. Tapi kalau bisa, bisa ikut langsung praktekan nanti. Jadi, hari pertama nanti ada 4 hari. Hari pertama kita masih perkenalan untuk social media marketing. Cukup dasar. Nanti akan ada tugas di akhirnya. Teman-teman bisa proyek ya. Ada proyek di akhirnya. Di akhir workshop yang ini ada proyek. Diharapkan teman-teman bisa menerjakannya. Sangat sederhana. Jadi, kalau teman-teman yang sudah ada produk, ataupun service, ataupun bisnis, ataupun blog, ataupun apapun itu yang ingin disebarkan ke orang lain. Itu bisa dilakukan. Bisa diuji-juji di proyeknya nanti di akhir. Hari ini kita berkening. Kemudian referensinya pun juga dari Facebook. Jadi, Facebook bekerja sama dengan Coursera untuk membuat suatu kursus. Ini saya sudah selesai kursusnya. Jadi, sudah dapat sertifikat. Jadi, saya coba sharekan ke teman-teman. Jadi, bukan dari saya. Bukan by experience banget. Tapi dari teori. Jadi, dari bukunya asli. Jadi, yang pertama, yang dibahas pasti tentang marketing. Apa itu marketing? Kalau definisi dari, banyak ya definisinya. Saya juga pernah belajar bisnis. Pokoknya, kalau definisi dari Facebook itu, marketing itu seni. Seni dan sains. Jadi, tidak cuma seni, tapi juga sains. Tidak cuma sains, tapi juga seni. Dalam memasarkan produk dan service. Jadi, kadang ada orang yang penting disainnya bagus atau apa. Tapi, ternyata kita juga perlu sains. Seperti data. Bahkan, research. Kita bukan buat survei. Jadi, memang gabungan antara seni dan juga sains. Dalam memasarkan produk. Contohnya saja ini ada beberapa produk yang sangat terkenal. Kita cuma lihat gambar. Ini sebenarnya. Gambar kayak centang. Tapi, kita langsung tahu kalau ini. Ini jualan sepatu. Kita tahu logonya ini. Starbucks. Kita langsung tahu ini jualan kopi. Pokoknya, dia service dan produknya di lingkup. Kemudian juga dengan Apple. Ini produknya elektronik. Jadi, marketing itu sangat penting. Ini contoh-contoh yang sukses di marketingnya. Jadi, dengan gambar, dengan logo mereka, mereka bisa memasarkan produknya. Jadi, memang ini salah satu jenis marketing. Dan, sebagus apapun produk atau service, itu kalau marketingnya nggak jalan atau nggak ada bahkan, ya nggak bisa dinikmati orang lain. Sebenarnya kita bisa masak yang sangat enak, tapi kita simpan sendiri, gitu. Terus kita bilang ke orang lain, masakan saya enak, kayak gitu. Itu sebenarnya sudah termasuk dalam marketingnya. Tapi, itu sangat minimal, kayak gitu. Kita harus tambah, gitu. Pakai jeannya, masanya kita uji coba ke teman kita, kayak gitu. Terus kemudian ditinggalkan lagi, diberi nama, diberi logo, terus punya toko. Itu salah satu jenis, gitu. Bagaimana kita pengen orang lain menggunakan produk kita. Bagaimana orang lain bisa tahu tentang produk kita. Itu adalah jenis dari marketing. Jadi, memang sangat luas marketingnya. Secara umum, seperti itu. Kalau ini contoh yang tadi, cuma dilihatkan gambar yang sudah sukses, ya. Cuma dilihatkan gambar, tapi kita sudah tahu produknya. Kita masuk langsung ke tradisional dan digital marketing. Kalau zaman dulu, ya. Mungkin tahun 19-an belum ada internet, masih ada TV dan radio. Inilah contoh-contoh tradisional marketing yang disebutnya. Jadi, TV, radio, papan iklan di persimpangan, majalah, koran, dan hal-hal populer channel lainnya itu bisa dianggap sebagai marketing yang tradisional. Kemudian ada lagi yang sekarang ada search engine, kemudian social media. Jadi, nanti akan dijelaskan bedanya apa. Tapi, istilahnya bisnismen atau bisnis-bisnis itu mengiklankan itu di sesuatu yang banyak orang melihat. Jadi, kan kalau papan pengumuman, itu kan pasti diletakkannya di perempatan ataupun di tempat-tempat yang banyak keramaian di sana. Banyak orang menghabiskan waktu di sana, seperti televisi. Kalau televisi kan dibuat, ya. Dibuat, kemudian banyak, ternyata banyak orang yang ke sana, terus dibuat iklan di sana. Jadi, prinsipnya itu. Di mana orang banyak menghabiskan waktu di sana, kita bisa iklan. Marketing itu bisa efektif di sana, bisa bagus di sana. Nah, sekarang kan, di zaman sekarang kan, orang-orang pasti pakai handphone, kemudian pasti search di Google, orang-orang pasti buka sosial media, orang-orang pasti main game, dan bahkan persentase waktu yang dihabiskan orang-orang di sana itu terus naik, ya. Apalagi saat corona, gitu ya. Pasti yang lihat di papan jalan itu berkurang, gitu. Karena pasti dibatasi, kan, keluar rumah. Pasti berkurang jelas. Jadi, efektif saya juga pasti berkurang. Jadi, sebegitu pentingnya digital marketing nanti. Tapi apa sih sebenarnya bedanya, gitu ya. Jadi, dari slide ini, prinsip tadi yang mau saya sampaikan bahwa kita menyampaikan atau melakukan marketing itu di sesuatu yang banyak orang menghabiskan waktu di sana. Kayak main game. Tapi main game kan orang banyak, ya. Itu terus berada iklan. Cocok, gitu. Dan ternyata persentasenya di US juga naik terus, gitu. Ini ada salah satu diagram dari marketer. Itu bahwa, jadi, bisnis di US itu menghabiskan dana untuk digital marketing yang search engine, social media, itu lebih banyak. Dan terus naik, ya. Pertama, mungkin lebih sedikit di tahun 2018. Porsinya lebih sedikit daripada traditional marketing. Tapi, tambah naik, tambah ke sini, tambah besar, gitu. Dan diprediksikan juga akan terus naik, gitu. Bahkan, di 2023 diprediksikan dua kali lipatnya, gitu. Traditional marketing. Status marketing konsisten di angka 100 miliar di barang. Jadi, bedanya itu ada di dua hal, gitu. Digital marketing. Pertama, digital marketing itu bisa target. Target konsumen. Berbeda dengan traditional marketing, ya. Mungkin bisa sedikit-sedikit, gitu, ya. Tapi, nggak bisa pasti. Sebenarnya, masang iklan di pinggir jalan. Itu kan yang melihat siapa aja. Mulai dari umur anak kecil hingga yang paling tua. Bisa mungkin melihat, gitu. Ya, mungkin kalau orang tua nggak lihat, lah. Karena dia di rumah terus. Tapi, itu nggak bisa dipastikan. Tapi, kalau digital marketing, bisa, gitu. Teman-teman mungkin yang pernah langsung masuk ke digital marketing, itu bisa kita atur, kayak, saya mau, saya punya rumah makan ayam goreng, gitu. Rumah makan saya kan di Surabaya, di daerah Mulde Sari. Pasti saya iklankan nggak mungkin ke orang-orang di Depok, di Jakarta, gitu. Saya iklankannya di, iklankan di, melalui Facebook atau Instagram di daerah Mulde Sari dekat saya, radius berapa kilometer, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saya, produk saya itu, produk saya itu mainan, sumpah mah, untuk anak kecil, atau mungkin makanan untuk anak kecil. Maka saya, targetnya juga untuk anak-anak, gitu. Mungkin saya masang iklannya di game, gitu. Ataupun di tempat yang lain. Sosial media yang banyak gamenya, kayak gitu. Kan banyak, ya, sosial media. Kemudian, dan lain. Jadi, yang pertama itu, kita bisa target audiens kita. Nah, Sumpah mah kita pasang di koran. Koran itu kan, kita nggak bisa target. Kita nggak bisa atur targetnya. Kita target sesuai dengan mindset kita. Kalau iklan ini, biasanya orang ini yang ton, gitu. Tapi kita nggak bisa atur. Kita nggak bisa intervensi koran itu untuk, eh, pengen koran yang diberikan ke bapak-bapak, dia kasih iklan, yang ibu-ibu jangan kasih. Kan kita nggak bisa. Tapi di digital marketing, kita bisa itu. Kemudian yang kedua, kita bisa measure. Jadi kayak measure itu diukur, ya, maksudnya. Jadi setelah kita iklankan, itu kita bisa ukur. Ukurnya apa? Biasanya ada beberapa indikator yang diukur di sana. Nah, jadi segampangannya gini. Kalau kita taruh iklan di perempatan jalan, kan kita nggak tahu berapa orang yang sudah nonton. Berapa orang yang, berapa orang menghabiskan, berapa kali nonton di situ. Kalau di digital marketing, paling sederhana pasti ada impression sama reach-nya. Jadi berapa orang yang sudah nonton iklannya. Semuanya seratus orang sudah nonton. Ternyata orang ke sepuluh, dia nonton lagi. Itu impression-nya naik, tapi reach-nya nggak naik, gitu. Jadi, gitu. Jadi ada pengukurannya. Bisa diukur. Setelah kita mengiklankan satu minggu, menggunakan Facebook, ditargetkan ke orang-orang seperti ini, kita bisa tahu berapa orang yang sudah nonton iklan kita. Nanti ada pengukuran yang lebih lanjut juga. Kita akan dijelaskan. Kemudian, tadi kita bahas digital marketing secara umum. Tapi digital marketing sendiri juga dibagi, gitu. Menurut Facebook, itu ada lima jenis. Pertama ada social media marketing, yang menggunakan social media. Kemudian yang search engine, itu yang di Google. Jadi kalau kita nyari di Google itu kan ada siapa sih yang keluar di baris pertama, siapa sih yang keluar di halaman kedua, siapa sih yang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu search engine optimization. Jadi memang ada ilmunya itu. Bagaimana biar kita keluar di halaman pertama dan paling atas, gitu. Dan bagaimana biar website kita nggak terlihat, maksudnya. Bagaimana website kita biar nggak terlihat, gitu. Biar kita bisa import terus. Dan ini ada ilmunya sendiri. Dan kita nggak akan bahas di workshop kali ini. Kita hanya bahas fokus di yang pertama. Ada juga display advertising. Jadi kalau kita nonton film atau nonton baca news ya, baca berita di tribun news atau apa, itu kan banyak. Di samping-sampingnya itu gambar-gambar. Nah, itu display advertising. Itu juga ada ilmunya. Itu juga bisa diatur target audiensnya, bisa diukur berapa yang udah nonton. Tapi itu kita nggak bahas di situ. Ada email marketing juga. Nah, kalau teman-teman biasanya dapat email dari teman-teman yang isi form, terus baik-baik dapat email dari yang kita isi tadi. Nah, itu berarti email marketing dari bisnisnya dia. Itu juga bisa diukur berapa yang udah, siapa yang ditarget bisa diatur. Berapa yang udah buka, berapa yang unsubscribe, itu bisa dilihat juga. Tapi ini kita nggak akan bahas. Yang kelima, konten marketing. Nah, konten marketing ini lebih ke kayak YouTube kan buat konten. Bagaimana terus nanti di situ diatur kontennya. Itu juga kita anggapkan bahas di sana. Kita fokus di satu, karena digital marketing sangat luas, kita fokus di social media marketing. Nanti prakteknya fokus di Facebook dan Instagram. Mungkin seperti itu. Nah, ini kita masuk ke social media. Kenapa social media? Ini data 2020 Januari. Jadi pengguna social media itu udah 3,8 miliar. 3,8 miliar pengguna sedunia. Ini nggak tahu. Kalau di perempatan di dekat rumah kita itu berapa orang yang lewat di sana. Apakah sampai 1 juta mungkin? Atau mungkin sampai 3,8 miliar yang lewat di sana? Kayaknya nggak mungkin. Kemudian orang-orang menghabiskan waktu di social media itu rata-rata 2 jam setengah. 2 jam setengah gitu. Ini sekitar mungkin 1 per 12, 1 per 11 lah. Hampir 10 persen ya. Hampir 10 persen dari kehidupan. Bahkan kalau umur anak muda, 16 sampai 24 tahun, mereka menghabiskan waktu 3 jam sehari. 3 per 2, 4 per 8. 12 persen waktunya. Di habiskan untuk di social media setiap hari. Jadi ini potensinya di social media. Kita mengiklankan di social media. Tapi sebenarnya apa sih social media itu? Mana sih yang disebut social media? Apa saja yang disebut social media? Yang pertama, kalau platform tersebut bisa menghubungkan satu orang dengan orang yang lain, itu pertama, bisa menghubungkan. Yang kedua, bisa membuat konten. Secara garis besar seperti itu. Ada 2 prinsip ini. Kalau memenuhi ini biasanya itu disebut social media. Apapun itu. Contohnya Twitter. Kita bisa follow, kita bisa tweet. Youtube, kita bisa upload, kita bisa tonton, kita bisa subscribe, kita bisa like, dislike. Nah itu social media. Facebook, apalagi kita bisa friend, unfriend, kita bisa follow page juga. Kita bisa like. Tapi kita juga bisa post. Kita bisa buat page. Page kita bisa ngepost. Nah itu social media. Kalau sejarahnya dulu, social media yang pertama itu six degree kalau nggak salah. Six degree. Tapi idenya itu menghubungkan dan bisa membuat post. Ini disebut social media. Nah social media marketing juga nanti dibagi lagi. Ini tadi saya jelaskan di awal memang bahasanya itu buku banget, teori banget. Social media marketing ada yang berbayar dan tidak berbayar. Yang organik biasanya disebutnya atau free. Organik ya sebutannya biasanya atau free. Nggak perlu bayar. Itu kayak kita buat konten sendiri. Kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita ngepost sesuatu. Itu organic marketing. Sebab kita punya, saya mau jualan, apa, casing HP. Terus saya foto casing HP-nya, terus kita post di Instagram kita. Nah itu kan free ya, nggak berbayar. Itu organic marketing. Kita menyampaikan produk kita secara free. Ada juga yang kedua berbayar, paid. Ya berbayar. Ini ya kita membayar Instagram, tolong ini disampaikan ke orang ini, orang ini, orang ini. Dan ada tips-tips-triks yang lain juga. Nanti mungkin kita akan semakin dalam mempelajarinya. Nah kemudian kita masuk ke social media platform. Sebenarnya apa sih yang social mana yang cocok sih untuk bisnis kita? Ini juga penting. Kadang mungkin kita buat banyak ya, tapi kita harus fokus gitu. Kemungkinan satu atau dua. Dan mana yang paling cocok, tergantung bisnis teman-teman. Di sini ada dokumen dari Apli, ini yang buat kursusnya. Jadi di sini dia menjelaskan tentang majority social media. Yang paling banyak dipakai kan Facebook ya. Pokoknya yang paling, yang lagi hits lah sekarang. Sepuluh atau berapa yang paling hits. Kemudian kita pakai mereka itu untuk apa kayak gitu. Biasanya. Dan cocoknya untuk apa. How people use Facebook gitu. Nah kalau di Facebook kan di sini kebanyakan buat komunitas ya. Buat komunitas, buat grup. Kemudian bisa buat marketplace gitu. Grup, marketplace ini intinya. Sebenarnya paling umum itu Facebook sih. Kita bisa post foto, kita bisa post gambar, kita bisa post tulisan aja. Kita bisa buat komunitas. Itu Facebook ya. Kekuatan utama Facebook. Jadi kalau teman-teman ingin menjual bunga di daerah Depok gitu. Itu teman-teman pertama buat Facebook. Buat Facebook kemudian masuk. Kemudian buat page bisnis. Kemudian bisa masuk ke grup komunitas di daerah Depok. Jadi itu emang kekuatannya Facebook disitu. Kalau teman-teman yang bisnis majalah sempama dan isi majalahnya tentang religi. Ada klien itu mengembangkan diri itu. Masuk grup religi. Kemudian nge-post aja disitu. Itu gratis. Dan ternyata disitu orang grupnya juga pasti yang interes dengan religi. Dan sama dan seterusnya. Teman saya dia buat bisnis kargo, logistik, Facebook yang utama. Dia masuk ke Facebook kemudian langsung aja solo, bisnis online solo. Pasti kan kalau bisnis online perlu pengiriman barang. Dia iklankan di grup dan komunitas tersebut. Itu memang kekuatan Facebook disitu. Online presence juga ya. Establish online presence. Stay connect. Bisa show produk juga. Iklannya juga bisa dalam bentuk video atau gif. Pokoknya bisa bergerak gitu. Dan biasanya orang kalau nge-search ya. Mungkin sekarang Facebook nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau nge-search orang, ini apa sih? Bisnis apa sih? Orang pasti juga cek di Facebook atau Instagram. Jadi establish online presence. Itu juga bagus. Jadi penting untuk sekarang ya. Semua orang apa sih ini gitu. Pasti dia langsung search dan keluar di Facebook. Yang kedua Instagram. Kalau Instagram dia nggak bisa buat komunitas ya. Nggak bisa buat grup. Tapi dia lebih mengedepankan gambar dan video. Jadi ini sangat cocok untuk showcase. Showcase dan... Jadi ya teman-teman yang sempama bisnisnya berkaitan dengan... Sebenarnya bisa bermakna. Tadi tentang bunga. Itu kan pasti showcase ya. Enak banget tuh disyowkaskan di Instagram. Bentuknya udah pas. Jadi pertama memang Instagram cocok untuk showcase brand kita. Ini kalau ini contohnya Inu dan Neko ini bisnisnya itu tentang perawatan hewan peliharaan. Dia showcase hewan peliharaannya kan lucu-lucu seperti itu di Instagram. Sekarang fiturnya juga udah banyak. Ada set shop, ada katalog juga di Instagram. Ini yang penting. Kemudian WhatsApp. Kalau WhatsApp kan kita bisa buat status kita udah chat. Tapi kita nggak bisa beda gitu cara post foto-nya. Jadi WhatsApp ini memang kegunaan dia untuk engage ya. Untuk komunikasi, untuk customer service dengan customer. Biasanya ini kalau digambar ini dia bisa buat create business profile. Bisa bisa business profile. Ini Instagram. Ini WhatsApp. Yang bisa messagingnya juga fiturnya banyak. Dan seterusnya. Ini kalau Twitter dia cuma bisa nge-tweet ya. Tweetnya bisa bergambar tapi kebanyakan tweet. Ini kita bisa masuk ke percakapan orang. Sebenarnya ada orang. Kemarin pun saya juga salah satunya nge-post di Twitter tentang workshop ini. Dan nambahnya juga lumayan. Sekitar 20-30 pendaftar. Meskipun cuma satu hari. Karena saya ikut conversation. Atau ikut percakapan. Orang di Twitter yang beliau punya banyak follower. Dan membahas tentang digital marketing. Saya ikut conversation di sana. Saya post aja satu kali tweet. Saya cantolkan gitu. Ternyata 20-30 orang ikut. Dan biasanya orang-orang mengeluh di sini gitu. Jangan sampai orang mengeluh tentang produk kita tapi kita nggak tahu. Itu yang sangat rawan gitu. Ada contoh di salah satu sekolah. Alumni-nya ngeluh tentang sekolahnya dulu. Tapi di Twitter. Dan terlihat sekolahnya nggak ada Twitter. Sekolahnya nggak tahu. Sekolahnya nggak bisa konfirmasi. Sekolahnya nggak bisa memperbaiki informasi itu. Itu sangat kurang gitu. Jadi penting juga perlu punya gitu. Jadi establish presence online itu perlu. Digital presence. Tapi fokusnya juga nanti disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jangan disamakan kalau bisa. Kalau di sini ngapain, di sini ngapain. Di link in ngapain, di Twitter ngapain. Di link in lebih profesional dia. Di sini sertifikasi, credential, kemudian workshop-workshop, proyek-proyek taruhnya di link in. Rasanya nggak cocok kalau kita taruh di Twitter gitu. Apain sini orang. Mungkin bahasanya dirubah sih bisa sih kalau di Twitter. Nah itu tadi. Mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri dan lihat untuk dokumennya ini. Jadi poinnya di sini adalah social media itu banyak. Tentukan mana yang cocok untuk teman-teman. Tadi saya udah beberapa sebutkan contohnya gitu. Dan masing-masing penggunaannya juga berbeda. Ada yang untuk customer service. Ada yang untuk masuk ke komunitas. Ada yang untuk showcase produk kita. Ada yang untuk professionalism. Dan lain-lain. Memang social media platform itu banyak sekali. Bahkan ada yang khusus untuk game. Ada game streaming ya. Itu ada di Twitch. Kalau kalian pernah lihat. Pokoknya banyak banget social media platform itu. Mulai sekarang ya. Kalau untuk designer ada Dribble sama Behance. Kalau pernah dengar itu khusus designer. Dan kalau untuk artis kemarin saya lihat ada OpenSea ya. NFT. Jual beli NFT. Banyak sekali sekarang social media. Pilih yang paling cocok dan paling menjangkau paling banyak. Dan fokus di sana. Mungkin perlu beberapa. Juga nggak masalah. Kalau udah besar bisnisnya. Tapi sekarang fokusnya di mana. Nanti mungkin kalau mau ada konsultasi bisa ditanyakan setelah ini. Spesifik ke bisnisnya masing-masing. Terus kemudian kita juga perlu buat social media. Tapi untuk bisnis ya. Jangan membuat yang personal. Kemarin saya lihat ada yang punya bisnis. Ayam kalau nggak salah. Tapi ngepostnya di personal account. Itu kurang pas. Jadi biasanya social media platform itu menyediakan untuk yang for business atau profesional. Ini juga dokumen kedua. Nanti akan saya share juga. Ini lebih praktikal bagaimana kita membuat akun yang untuk bisnis. Nah ini kan pertama Facebook business page. Ini maksudnya akun Facebook. Tapi untuk bisnis. Bukan untuk personal. Kalau untuk yang personal ya nggak apa-apa. Untuk personal pribadi. Tapi untuk kita jualan. Atau kita mau iklankan sesuatu itu pakai yang namanya business page. Instagram juga ada. Nanti bedanya apa gitu. Bedanya apa. Biasanya nanti akan ada fitur-fitur yang lebih. Kayak melihat insight. Melihat potensial audiens kayak gitu. Mengiklankan itu pakainya akun bisnis. Dan ini gratis ya teman-teman. Ini gratis. Nanti ada petunjuknya di sini. Semuanya contoh. Ini yang pertama set up your Facebook business page. Ini sangat. Maksudnya sangat praktikal dan sangat dasar. Tapi teman-teman harus masuk ke situ. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Karena biasanya orang-orang anggapnya wah ini terlalu simple. Ini gini doang. Tapi ternyata ada yang miss. Ini create page. Ini ada panduannya. Kalau di Facebook itu buat page ya. Bisnisnya itu buat page. Company kita perlu buat page. Jadi masuknya dari akun pribadi nggak apa-apa. Tapi nanti create page. Create page. Nanti di situ langsung buat. Untuk bisnis kita. Nanti nama personal kita nggak akan keluar. Yang keluar bisnis kita. Tapi masuk login pertamanya pakai personal akun nggak apa-apa. Itu yang pertama ini Facebook ya. Facebook. Kalau Facebook buat page. Buat page. Nanti di situ di page-nya juga ada kayak. Kita mau tampilkan apa aja. Kayak gitu. Nanti ada deskripsinya selanjutnya. Jadi ini mungkin salah satu tugas pertama ya. Jadi teman-teman yang di sini ada berapa orang ini. Lumayan. 19-18 orang. Diharapkan punya Facebook page pertama. Kita fokus aja ya. Ke Facebook page sama nanti. Instagram business account. Jadi punya. Business page. Dan Instagram business account. Kalau Instagram business account ini. Ya daftar aja. Instagram nanti dirubah. Ke mode profesional. Terus kemudian buat pilih yang business. Ada pilihannya nanti di setting account. Ini ya. Setting account. Kemudian switch to professional account. Kemudian pilih yang business. Udah. Nanti udah. Itu udah jadi business. Nanti ada beberapa fitur yang lain. Yang bisa dilihat. Nanti bisa dihubungkan ke Facebook page juga. Minimal dua ini. Ini yang lainnya. Twitter ke bawah. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Jadi minimal dua itu dulu. Nanti teman-teman. Yang udah punya. Ya oke. Alhamdulillah. Nanti mungkin bisa di share. Biar kita bisa saling follow. Dan juga saling like. Untuk yang belum punya. Bisa buat. Pertama tadi. Facebook page. Masuknya pakai akun pribadi. Gak apa-apa. Kalau memang organisasinya. Atau sekolahnya. Atau bisnisnya itu punya. Bersama gitu. Izin dulu. Pak saya membuatkan Facebook page. Untuk SMP saya. Oh iya silahkan. Ternyata bapak yang bilang. Oh dulu. Dulu lah dia yang buat. Kalau udah bener-bener. Nanti cari tahu disitu. Di Facebook page juga nanti bisa diatur role-nya. Jadi yang pegang page-nya gak cuma satu orang. Gak perlu share password. Di sana. Mungkin teman-teman sambil nyata kalau perlu. Karena saya juga tampilkan dokumennya langsung. Instagram bisnis. Account ini juga penting. Nanti bisa dihubungan ke Facebook page. Nanti banyak fitur-fiturnya. Ini basicnya dulu. Dasarnya dulu harus seperti itu. Buat Facebook. Kemudian bisnis. Account untuk Instagram. Kemudian yang selanjutnya itu. Kita langsung tactical ya. Jadi sebelum kita mulai memasarkan. Kan kita udah punya. Kita udah mengerti. Apa itu social media. Apa. Apa aja. Apa yang cocok untuk bisnis kita. Kemudian kita sudah buat. Facebook dan Instagramnya. Kemudian apa yang kita buat. Apa kita langsung. Post. Anak-anak baiknya kita buat goal dulu. Goal dulu. Apa sih yang mau kita. Dapat gitu. Dari marketing ini. Apa sih. Bagaimana sih kita. Merancang goalnya. Itu yang perlu kita. Bahas dulu. Kita brainstorming dulu gitu. Ini ada dua contoh ya. Dua contoh. Yang contoh pertama itu mencari lebih luas konsumen. Maksudnya apa. Sumpah-anak. Mas Gatot disini dia punya. Toko perbaikan sepeda. Simple ya. Perbaikan sepeda. Bengkel sepeda. Dia udah. Dia udah. Dia udah menguasai ini. Daerah Gunung Pati. Dan semua orang. Mayoritas kesana. Terus dia mau. Dia mau ada ide. Mau buka. Bengkel baru. Di. Semarang Kota. Jadi kan jelas tuh tujuannya. Dia pengen mencari lebih banyak. Lebih luas konsumen. Lebih luas konsumen. Jadi disana nanti. Jadi berawal dari itu. Apa sih sebenarnya goal teman-teman. Kalo yang sekolah. Tahun anjaran ini pengen punya. Lebih banyak murid dari tahun sebelumnya. Minimal berapa kelas. Dan dari mana aja. Jadi ada goalnya. Biar nanti gak bingung gitu. Itu nanti jadi bingung. Jadi pertama. Di set itu goalnya. Set goal. Kemudian. Yang kedua. Mengenalkan produk baru. Jadi tadi. Mas Gatot. Di Gunung Pati. Bengkel sepedanya. Udah paling popular. Dia mau mengenalkan produk baru. Dia mau. Sumpama. Dia bisa modifikasi. Modifikasi. Sepeda sekarang. Dia bisa modifikasi sepeda. Ada servis baru yang ditawarkan. Nah itu kan disitu ada goalnya. Wah saya mau. Menjual. Memasarkan. Servis yang baru ini. Ada jelas. Ada beberapa prinsip. Yang perlu diperhatikan. Dalam membuat goal. Ini. Biasanya smart goal. Yang namanya. Specific. Measurable. Achievable. Relevant. Dan time bound. Jadi pertama itu. Specific. Jadi. Dari awal udah spesifik ya. Gak terlalu luas. Gak terlalu general gitu. Saya pengen. Melebarkan sayap gitu. Biar orang-orang pada tau. Sampai mana gitu. Pokoknya lebih. Pokoknya biar luas. Biar tau gitu. Itu kan gak spesifik ya. Gak tau. Gak mudeng. Gak jelas. Jadi pertama spesifik. Kemudian yang kedua. Measurable. Bisa diukur. Dia. Dia pengen. Sampai mana. Websitenya. Di. Visit. Dikunjungi lebih banyak orang. Itu kan bisa diukur ya. Berapa orang yang mengunjungi. Itu bisa diukur. Terus. Tokonya. Dikunjungi. Lebih banyak orang. Itu juga bisa diukur. Jadi. Yang kedua adalah. Bisa terukur. Jadi. Sebisa mungkin. Membuat goal itu. Yang bisa terukur. Kalau gak bisa terukur. Ya nanti. Oh udah. Udah bagus. Atau. Wah. Kayaknya lebih baik dari. Yang sebelumnya. Oh kayaknya. Gak apalah. Yang penting aman-aman aja. Yang penting masih bisa ini. Nah itu kan. Gak terukur ya. Jadi kalau bisa. Goalsnya pun terukur. Jadi dari awal. Goalsnya sudah terukur. Yang ketiga. Achievable. Jadi. Realistis. Gak mungkin gitu. Buka toko. Awalnya dari. Gunung Pati. Tiba-tiba mau buka toko di. Surabaya. Mungkin realistis. Atau. Gak mungkin ya. Gak realistis. Tiba-tiba. Bukanya di. Banjar masing. Itu gak realistis. Jadi. Achievable. Bisa digapain. Kalau kita buat sesuatu yang gak bisa digapain. Nanti. Malah. Demotivate. Kita sendiri gitu. Dimotivate kita sendiri. Jadi yang bisa terukur. Sumpama. Maksudnya bisa terukur. Saya pengen. Nambah sales. Dari. Ayam bakar. Rumah makan saya. Di dua bulan lagi itu. Sumpama nambah. 50 orang. Terus. Gimana dia ngukurnya. Seminggu. Harus nambah. Lima orang. Lima orang. Lima orang. Lima orang. Itu kan mungkin ya. Achievable. Kalau 50. Oke lah. 50 mungkin. Oke lah. Selama dua bulan. Mungkin banget. Tapi kalau dia. Selama dua bulan. Saya pengen nambah. Orang yang datang ke rumah makan saya. Menjadi. Sepuluh ribu orang. Yang awalnya cuma. Seratus orang. Sepuluh ribu. Seratus ke sepuluh ribu itu kan. Sangat jauh ya. Dan waktunya juga terlalu dekat. Itu gak achievable menurut saya. Tapi mungkin dia ada strategi yang lain. Tiba-tiba ada investor juga gak tahu. Jadi. Metriksnya berbeda disini. Tapi yang jelas. Yang harus di. Prinsip kita. Yang ketiga adalah. Realistis achievable. Kemudian relevan. Jadi tujuannya itu relevan. Kalau tujuannya gak relevan itu gimana. Dia pengen. Dia. Toko. Oh dia apa. Rumah makan tadi. Tujuannya nambah. Orang yang datang. Itu kan relevan. Kalau yang gak relevan. Dia pengen. Apa semua. Tujuannya dia jadi. Tiba-tiba. Tujuannya dia pengen buka. Toko. Toko yang lain gitu. Yang gak rumah makan gitu. Ini rumah makan. Dia punya. Malah. Mau buat. Bengkal sepeda di sebelahnya. Terus dia mau memasakannya. Itu kan gak relevan. Dengan bisnis sebelumnya. Itu beda goals lagi. Itu bukan goals bisnis yang sepenuhnya. Jadi. Perlu juga relevan. Sesuatu yang. Masih berhubungan. Gitu. Dengan bisnis dia. Kalau dia. Gak punya. Gak punya toko yang. Offline. Tapi tujuannya. Pengen. Pengen meningkatkan. Toko offline. Yang pokoknya gak. Gak masuk gitu. Jadi harus relevan. Yang bisnisnya makanan. Ya berhubungan dengan. Itu gitu. Yang sekolah gitu. Harus relevan. Pendaftaran. Kemudian. Ya pendaftaran. Yang utamanya pendaftaran. Siswanya ada berapa. Terus. Sebulan ini. Pengennya ada berapa. Itu relevan. Kalau kita tiba-tiba tujuannya. Meningkatkan. Donasi. Tapi di sekolah. Itu sebenarnya tidak relevan. Dia perusahaan. Konsultan. Tapi dia tiba-tiba membuat. Event yang berbeda. Dengan. Fokus. Konsultasinya itu. Pembedidikan. Tapi dia buat. Hal yang lain. Yang berbeda. Itu gak relevan. Itu sebaiknya dihindari. Kemudian ada time bound tadi. Time bound tadi. Yang saya bilang sebelumnya. Dua bulan. Tiga bulan. Satu bulan ini. Jadi. Tujuannya itu ada time boundnya. Nah itulah. Smart goals. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung praktekan. Ini contohnya ya. Mendapatkan 10 ribu pengunjung website. Hingga akhir Januari 2022. Ini kan. Specific. Measurable. Achievable mungkin. Karena kita gak tahu ya. Sebelumnya pengunjungnya berapa. Relevan juga. Kalau dia memang blogger. Nah. Ini relevan. Atau mungkin dia menjual produknya di website dia. Itu relevan. Dan cocok. Dan ada time boundnya. Januari 2022. Ada batasnya. Kalau gak ada time boundnya. Kita ulur-ulur. Terus gak selesai. Itu juga gak baik. Kemudian yang selanjutnya. KPI. Ini juga nanti. Bisa teman-teman coba di proyeknya. Jadi berlang. Jadi untuk melihat progres. Menuju goal itu. Kita harus buat KPI juga. Jadi berhubungan langsung dengan bisnis. Kuantitatif. Terarah. Dan sertakan metrik yang akan Anda gunakan untuk melacak KPI. Contohnya tadi sales. Web traffic engagement. Jadi sales. Berapa orang yang membeli. Selama berapa tahun. Suamat goalsnya 3 bulan. Nambah sales. Jadi 100. Ternyata di bulan pertama. Baru nambah 5 nih. Nah itu kan dah tanda-tanda itu. Masih 5 per 100. Masih 5 persen. 2 bulan selanjutnya. Apakah bisa atau enggak. Nah itu juga. Tanda tanya ini. Berarti harus ada. Lebih. Keras lagi. Ada yang salah ini. KPI gunanya di situ. Jadi. Supama. Web traffic tadi 10 ribu. Selama 3 bulan. 10 ribu selama 3 bulan. Ternyata. Di bulan pertama. Startnya 5 ribu. Di bulan kedua nambah. Jadi. Masih 5 ribu 500. Nah itu kan cuma nambah 500. Itu pasti ada yang salah. Nah gitu. Kalau bagusnya. Dia pengen ada. Contoh ya. Di sekolah. Sekolah pengen 20 siswa. Selama. Tahun depan. Dia harus buat KPI. Per bulan. Harus mendapatkan. Minimal 2. Pendaftar. Kayak gitu. Nanti dicek. Meskipun. Kalau pendaftar itu. Dia. Ada eventualnya ya. Tapi gak apa-apa. Dibuat KPI-nya seperti itu. Bulan pertama 2. Terus. Terus. Selama 10 bulan. Selama 1 tahun itu. Pasti dapet 20. Makanya pentingnya KPI di situ. Jadi yang pertama tadi sales. Atau pendaftaran. Atau engagement. Atau web traffic. Berbeda-beda. Masing-masing bisnis bisa nanti diterapkan. Itu contoh-contohnya. Ini yang selanjutnya KPI. Nah ini proyeknya. Teman-teman bisa nanti. Setelah ini. Karena pertemuan selanjutnya hari Jumat ya. Jadi teman-teman nanti bisa siapkan. Tiga hal. Jadi. Business description. Smart goals. Dan KPI. Jadi. Pengen buat bisnis apa. Atau sudah punya bisnis apa. Ini tugas saya dulu. Waktu di kursus. Saya buat sekolah. Sunny Global School. Saya jelaskan. Sekolah ini sudah berapa tahun. Karena pandemi. Ini dia pengen iklankan bahwa. Sekolahnya bisa digital. Punya kapasitas digital. Bisa online. Kelas online. Itu deskripsi bisnis yang mau saya. Pasarkan. Kemudian dari sana juga. Saya buat smart goal-nya. Saya pengen sekolah ini. Membuka dua kelas. Untuk tahun. Untuk. Tahun pertama. Siswa tahun pertama. Dengan satu kelasnya 20 orang. Di periode selanjutnya. Itu kan ada batasannya. Kemudian KPI-nya apa aja. Ada tiga KPI. Yang teman-teman bisa buat. Yang pertama. Yang register tiap bulan. Tiap. Tiap bulannya. Itu selama satu tahun itu. Kemudian. Berapa orang sih. Orang tua. Atau student. Yang nge-chat. Atau mengkontak. Public relation. Dari sekolah. Nah itu juga. Bisa salah satu KPI. Dan masih relevan ya. Masih ada hubungan kan. Karena sebelum daftar. Pasti ngontak. Public relation. Nah itu. Juga salah satu KPI. Gak masalah. Yang ketiga. Biaya yang kita habiskan. Untuk memasarkan itu. Ke orang lain. Itu juga. Diukur. Nah tiga jenis KPI ini. Yang saya mau bawa. Waktu itu. Teman-teman bisa. Mulai dari sekarang. Yang punya. Entah itu. Usaha. Entah itu yang ber. Apa. Memberikan profit. Atau gak profit. Itu tetap. Usaha gitu ya. Istilahnya kan. Sama-sama. Mau menyampaikan sesuatu. Ke orang lain. Tentang bahwa. Saya punya ini loh. Meskipun. Tujuannya nanti. Bukan. Profit. Jadi tiga. Tiga ini. Mungkin saya akan kirim file-nya. Nanti bisa dikirim. Dan bisa kita bahas di. Pertemuan selanjutnya. Dari Jumat. Sambil saya nyari. Mungkin itu saja. Ini email saya. Mungkin bisa dikontak nanti. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bisa ditanyakan teman-teman. Bikin nanya. Silahkan. Jadi saya punya satu bisnis. Untuk produk itu. Saya juga udah bikin. Facebook page-nya. Nah. Untuk share produk atau bisnis kita itu. Ke Facebook. Tadi salah satu kekuatan itu. Grup-grup Facebook gitu ya. Nah. Untuk kita share. Bisnis atau produk kita. Ke grup-grup itu. Bisa nggak ya. Kita sharenya itu. Sebagai Facebook page gitu. Jadi bukan sebagai akun personal gitu. Apakah bisa? Atau kalau nggak berarti kita bikin. Bisnis kita itu sebagai akun juga gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mas Maul ya. Bisa. Tapi nggak semua grup bisa dimasukin sebagai page. Itu. Bedanya. Sebentar mungkin saya akan tunjukkan. Ada beberapa Facebook page yang saya. Dan teman-teman handle. Jadi jawabannya. Bisa kita post di grup sebagai page. Tapi memang tidak semua grup itu. Bisa dimasukin sebagai page. Itu yang kita harus nyari sendiri. Itu memang susah. Ini contohnya di membangkan diri. Mungkin ada Mas. Mas Iza. Ya. Biasanya kan buka ini. Nah ini ada grupnya. Link ke grup. Ini grup-grup yang dimasukin oleh mengembangkan diri. Dan setiap apa. Setiap post saya minta. Teman-teman. Khususnya ini Izarah. Saya minta dia share. Ke grup-grup itu. Jadi nanti langsung bisa share. Satu grup. Dia akan langsung bisa. Satu grup semuanya. Langsung klik-klik. Klik-klik. Tidak semua grup bisa dimasukin. Tidak semua grup bisa dimasukin. Mungkin bisa teman-teman masuk sebagai akun pribadi. Tapi nanti insight dan lain-lainnya tidak akan kelihatan. Fiturnya di situ yang berbeda. Dan ini salah satu tips juga menurut saya. Cukup penting. Karena tiba-tiba nanti akan ada orang. Kita bisa reach out di luar dari orang yang udah like page kita. Itu pentingnya kita share di grup. Kalau memang sudah banyak followernya. Penting juga mungkin bisa dibuat grup. Bisa create community juga ya. Create link grup. Ini buat grup baru. Tapi kayaknya sekarang kurang populer grup di sini. Tapi jangan remehkan ini. Karena ini saya nggak tahu. Saya asal juga nyarinya kajian Ustadz beliau ini. Ternyata memberinya banyak sekali gitu. Dan kita bisa free post di sana. Biasanya yang diizinkan ini. Yang fans terilih ini. Cukup diizinkan biasanya. Post kita bisa masuk di sana. Jadi biasanya di filter juga sama app linknya. Biasanya bisa masuk di sini. Defense. Ada beberapa page lagi yang saya juga masuk. Biasanya kalau ya non-profit yang kami kerjasama itu. Saya masuk grupnya yang tuh. Kayak scholarship, beasiswa. Di sana grupnya lebih banyak nih. Ini nggak nyara kan. Ini kayak gini aja 31 ribu. 24 ribu. Itu kita bisa. Post dengan free bahkan. Kalau nggak mau praktis kayak gitu. Bisa masuk dulu ke grupnya. Terus nanti kita buat sendiri postnya. Ini bisa. Ini udah sebagai page ya. Ini udah sebagai page. Tapi bisa. Bisa nggak sebagai itu. A. Bisa sebagai personal juga. Jadi jawabannya itu. Kalau search juga jawabannya gitu. Kalau nggak salah. Bisa sebagai page. Tapi nggak semua grup itu bisa masuk sebagai page. Jadi harus cari grup yang bisa masuk sebagai page. Itu JB-nya. Oke. Terima kasih, Vi. Terus ukuran bisa atau nggak grup yang bisa di-share itu kira-kira yang grup yang kayak gimana gitu, Vi. Jadi emang di settingan yang pembuat grup. Admin grupnya di awal itu dia buat setting. Bisa dimasuki oleh page atau nggak. Itu kita nggak tahu. Kadang saya pencet-pencet AYA. Nanti mau masuk sebagai siapa. Itu nanti bisa pilihannya. Jadi kalau Abi udah. Pertama, akun personal Abi. Atau nggak tahu. Atau akun kantor. Itu udah punya akses ke page yang pertama itu. Sudah. Bukan sebagai editor aja. Tapi sebagai admin di page-nya. Bisnisnya. Kemudian nanti search aja. Grup-grup itu. Kemudian coba masuk. Nanti sebelum masuk itu akan ada pilihannya. Kalau dia boleh ya sebagai page. Akan ada pilihannya mau masuk sebagai siapa. Itu yang agak tricky memang. Saya belum nemu bagaimana melihat page yang bisa. Eh, bagaimana grup yang bisa dimasukin page atau nggak. Kecuali langsung klik join-nya. Saat klik join nanti akan ada pilihannya. Masuk sebagai page atau personal. Kalau nggak ada pilihannya berarti sebagai personal. Nggak bisa dimasukin page. Dan itu yang ngatur memang dari admin yang pembuat grupnya dia. Oke, Abi. Sangat menjawab. Terima kasih. Ya, kemudian itu sudah saya share ya. Create a smart goal and KPI. Di chatbox. Bisa di download. Dan nanti dicoba. Nanti bisa dikirim di grup. Mohon dikirim. Nanti kita bisa langsung review. Apa yang kurang. Apa yang bagus. Seperti itu kita bisa saling menyewati. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain. Mohon gue silahkan. Mas, mau tanya dong Mas. Ya. Soal KPI itu. Saya belum keras Mas gimana. Contohnya kalau misalnya kita punya podcast. KPI-nya gimana tuh Mas? Podcast ya. Baru ini podcast. Saya ada podcast tapi nggak fokus di sana. Podcast itu. Berarti pertama dari goals ya gitu ya. Cuma goalsnya itu nambah subscriber ya. Nambah subscribernya. Dua minggu ini atau dua bulan ini. Nambah mungkin 30 gitu ya. 30 subscriber. Jadi KPI-nya itu ya jumlah subscribe. Orang yang subscribe. Lama itu. Jadi nambah berapa tiap minggu. Itu KPI. KPI. Jadi nanti itu akan jadi patokan teman-teman. Jadi KPI-nya itu. Indikatornya itu. Orang yang subscribe. Kemudian kalau bisa dilihat. Orang yang nge-play juga bisa dijadikan KPI. Itu mungkin yang saya lihat juga itu sih. Kalau podcast ya. Mungkin kalau bisa like juga bisa like. Like ini udah. Kalau di. Ya itu mungkin play, like. Yang favorit ya. Jumlah menit ditonton. Ah. Itu. Jadi indikator-indikator apa yang mau dijadikan patokan. Nah itu. Yang bisa jadi indikator itu bisa jadi KPI. Oke. Like terima kasih. Ya sama-sama. Nanti bisa di-share ya. Jadi kalau kita komentar sini bisa di-share. Mungkin bisa. Kita saling follow atau saling like. Iya-iya. Kan asik juga. Karena saya juga. Gak sering di. Spotify atau podcast. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya mau tunjukkan mungkin teman-teman dari Yayasan juga ada di sini. Meskipun saya gak fokus di sini untuk ngatur page-nya. Tapi Yayasan ini dia udah masuk di beberapa grup gitu ya. Link group-nya udah. Sampai TN. Ibu beasiswa. Event lomba. Jadi kalau share post gitu. Sama dia punya post. Dia tinggal. Nah ini share-nya kan udah 10. Ya memang. Saya sendiri gak share. Nah itu udah di-share di informasi beasiswa. Beasiswa S3. Di uang beasiswa. Event lomba. Beasiswa kuliah. Nah kita gak tahu orang kalau digital tuh dimana aja gitu. Kita gak tahu. Ini share aja di sini. Dan itu gratis. Ini organik. Tapi reach-nya gede. Reach-nya lumayan. Reach-nya lumayan. Karena tadi bisa dilihat ya. Jumlah orang di grupnya udah ribuan. Udah lebih dari follower page kita. 48 ribu. 26 ribu. Minimal ini 1.500. 1.300. 3 ribu saya gak tahu orang-orang ini dari kapan masuk di sini. Tapi ternyata banyak gitu. Jadi jangan remehkan Facebook. Meskipun kita gak pernah pakai sekarang. Yang pentingnya gitu. Jadi buat page. Kemudian masuk grup. Ataupun kalaupun kita nge-post di sini. Kita akan tahu gitu. Post kita selama ini gimana. Reach-nya turun naik kayak gitu. Gitu teman-teman. Salah satu tips ini sebenernya. Karena memang kegunaan Facebook tadi. Bisa buat komunitas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nilai. Monggo. Cukup ya. Mungkin hari ini itu teman-teman. Kita masih coba sangat dasar. Tentang. Tadi proyeknya. Jangan lupa. Buat business description. Kemudian smart goal-nya. Selama dua bulan, tiga bulan, atau satu tahun, atau setengah tahun ke depan. Kemudian mau yang diukur indikatornya apa aja. Key performance indikatornya apa aja. Apakah subscriber atau orang like, atau orang yang datang, atau beberapa menit sudah ditonton, sudah didengar, juga perlu. Oke. Mungkin itu aja. Gak ada pertanyaan lagi, kan? Cukup ya? Cukup ya? Oke, insya Allah. Gimana Mas Gatot? Wih, kayaknya seru, Wih, tadi yang ngebahas hal-hal fundamental. Sebenarnya, sebenarnya yang dibahas oleh pemateri kita, Mas Nabil ini, itu sangat fundamental dan sering dilupakan oleh orang-orang yang sudah terjun. Kadang, yang smart itu juga kadang dilupakan, hal-hal yang sudah mental kecilnya dilupakan, seringkali dilupakan. Tapi, kembali diingatkan kembali, tentang ternyata hal-hal yang kecil seperti tadi, itu bisa berencang. Oke. Dari teman-teman di sini, ada yang mau nanya lagi tentang Facebook, atau tentang Instagram. Karena, ketiga aplikasi menjadi raja ya, raja-nya sosial media gitu. Jadi, semua hal tentang ini, biasanya berkibat ke Facebook, WhatsApp, Instagram. Saya kira, dari pribadi saya, ilmu yang menarik bagi saya. Dan, saya kira, terima kasih, Nabil Ani, telah membagikan sebuah cerita dan pelajaran tentang digital market. Itu, Nabil. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin, ya memang seperti itu, teman-teman, kita step-by-step ya. Nanti targetnya pun, di akhir kita akan yang berbayar, advertisement-nya, kita akan coba. Tapi, kita benar-benar fundamental dari step-by-step, bahkan bagaimana membuat baik-baik hari ini. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini.